kali ini di depan kita sudah ada bahan yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat makan siang kita nantinya kita membuat dari yang pertama bahannya apa ada dan sini ada mie mie installnya kita menggunakan merk mie sedap siapa tahu kita dapat embersih hahaha dan kita kali ini ini menggunakan rasa ayam bawang dan disini kita menggunakan dua telur ayam dan nah ini ada garam dan sebagai pelengkapan untuk menghijaukan kali ini kita menggunakan hucai cuy guys cucai 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 dan untuk mendapat kita rasa yang kita impik-impikan ya kita menggunakan masako dan mari kita mulai video kali ini tanpa berlama-lama let's go pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memanasan air dulu cuy yang nantinya kita untuk menggunakan untuk merebus mie instan tadi dan kita mau merebus air dulu cuy nah oke kita sudah merebus air dan langkah selanjutnya adalah sebalik kita menunggu air yang kita tadi siapkan panas kita langsung saja kita mau menyiapkan ini untuk membuat hijau nya cuy kita patut potong-potong daun gucai cuy eh sepertinya airnya sudah panas cuy langkah selanjutnya kita memasukkan mie nya ke dalam air panas yang sudah mendirinya cuy dan mie ke dalam ini untuk kita seduh dulu cuy oke cuy guys sepertinya mie kita sudah matang selanjutnya kita mau saring dulu minyak cuy oke jadi mie yang sudah kita repit tadi cuy sudah siap dan kita mau saring dulu cuy nah kita titiskan mie nya dari air tadi cuy sepertinya kita masukkan ke wadahnya setelah kita siapkan cuy seperti ini cuy jadi seperti ini dan langkah selanjutnya kita masukkan bumbu-bumbu dan sambutkan semua bumbu dan langsung kita goreng cuy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita masukkan telur cuy agar telurnya lebih berasa cuy kita menggunakan dua telur yang tadi sudah kita beli cuy sudah siapkan cuy kita menggunakan dua telur yes agar hasilnya tidak lebih cantik cuy kita masukkan daun buca yang tadi sudah kita potong untuk haji agar lebih hijau cuy lebih nyala cuy masukkan oke sudah siap cuy selanjutnya selanjutnya kita aduk cuy selanjutnya setelah kita campuran semua bumbu dan telurnya kita selanjutnya kita aduk cuy kita masukkan minyak secukupnya yang kita gunakan untuk memboreng adonan yang tadi sudah siapkan cuy cukup mas panaskan minyak dulu cuy kita tunggu sekejap kita dulu kita goreng adonannya minyak yang kita sudah panas sepertinya sudah cukup cuy cuy seperti ini bentuk penampakan makanan kita makanan siang kita kali ini cuy cuy di depan kita sudah ada makanan siang kita kali ini sudah jadi cuy kita selanjutnya kita mau makan cuy kita cabai berdoa dulu berdoa mulai bismillah doa selesai selanjutnya kita makan cuy selamat menikmati selamat menikmati jadi cukup sekian video kali ini jadi teman-teman jangan lupa like komen dan share video ini dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk channel ini terus terkembang saya sembari menghabiskan makanan ini kita cerai dulu video kali dan sampai betul next video dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati